Intro Ironis, di tengah perayaan HUT TNI yang ke-75 pada 5 Oktober 2020 justru beberapa bangunan yang menimpan cerita bersejarah saat berperang melawan dan mengusir tentara Belanda terbengkalai seperti bangunan peninggalan Belanda bercat hijau di Jalan Raja Wali 47 Surabaya yang dulunya dijadikan asrama tentara yang mengalami cacat fisik akibat pertempuran tahun 1945 hingga 1949 Siapa sangka bangunan tua bercat hijau di Jalan Raja Wali 47 Surabaya ini menyimpan cerita sejarah kehidupan perjuangan tentara kita Bangunan tua peninggalan Belanda yang diperkirakan dibangun tahun 1930 kondisinya sangat memprihatinkan terlihat tak terawat, kotor, gelap, bahkan terkesan angker Padahal dapat ini dulunya dijadikan asrama para pejuang cacat veteran yang pernah berjuang membelah tanah air Ada sekitar 30 tentara bersama keluarganya yang dulu tinggal di asrama ini Mereka semua mengalami cacat fisik akibat bertempur melawan Belanda tahun 1945 hingga 1949 yang tergabung dalam Kops Cacat Veteran Republik Indonesia Diakui Lili Susi Janingsi, Sekretaris Kops Cacat Veteran RI Cabang Surabaya Dinya banyak mendengar cerita tentang perjuangan para tentara dari ayahnya yang juga menjadi anggota KCVRI dan tinggal di area ini Dimana bangunan di Jandera Jawa ini merupakan bangunan peninggalan Belanda yang diusir para tentara dan kemudian dijadikan tempat tinggal dan diresmikan asrama sejak 1966 Karena para veteran ini tinggal bersama keluarganya sehingga bangunan ini disekat-sekat dijadikan gambar untuk tempat tinggal mereka termasuk di dalam bangker Namun sejak bangunan ini ditetapkan sebagai cakar budaya pemerintah kota Surabaya Para veteran dipindahkan ke perumahan khusus untuk cacat veteran di daerah Pakal Benowo yang jadi satu dengan perumahan yang dibangun Yayasan Dalmais milik Ibu Tin Suharto Di Mojokerto itu tahun 1947 Karena kakinya buruk Terakhirnya kan cacat Akhirnya dari kedinas ketentaraannya kan diberhentikan dengan hormat Akhirnya Togeloh tergabung dalam ikatan Invaliden gitu Jadi korps Invaliden Bahasa Belanda itu yang mencetuskan itu Bapak Sainul Yusuf Itu terus sama Diresmikan sama gubernur waktu itu Zaman dulu gubernurnya tahun 1947 Pak Sungkono Tanggal 1 Agustus 1966 Diresmikan sama Menteri Veteran Sebagai korps cacat veteran Republik Indonesia Jadi tempat itu dijadikan tempat tinggal bu? Mereme Sama kantor Korps cacat veteran cabang Surabaya Depannya kantor korps cacat veteran daerah Meski sudah kosong Namun untuk menjaga dan membersihkan areal ini Agar tidak dihuni oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab Tempat ini masih dihuni oleh beberapa orang yang merupakan ahli waris para veteran Kalau disini sepi benar-benar sepi Takutnya ada apa-apa Atau misalkan takutnya ada orang yang tidak bertanggung jawab Merusak atau mengambil apa-apa dari sini Karena semuanya disini itu tempatnya bersejarah Jadi kita bagian bersihkan Kita bersihkan yang harus dibersihkan Jadi kalau ada pariwisata datang Kita tidak Maksudnya Sudah kelihatan bersih Entah sampai kapan Bangunan bersejarah yang usianya lebih dari 75 tahun ini Akan mendapatkan perhatian dan kepedulian Baik dari pemerintah maupun dari kita Sebagai generasi penerus Lilwanda Eka Disa Surabaya TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih.